selamat datang kembali di channel saya lagi bersama saya gedang doyankin bismillahirrahmanirrahim subhanalladhi saharanah wa inilah rabbinala mualibun oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gue mau tes si cime bareng ninja ss nya si amel tapi lagi di bawah kodanil dan sepertinya kodanil mau nganterin mau nuker lagi motor ya jadi kita mau tes motor nih cime ini udah lama ngedites tapi settingan nya masih kacau banget karena belum kesentuh lagi sama Paeko karena Paeko lagi libur panjang pulang kampung jadi bengkel tutup juga kita coba tes lari ya semoga awalannya menang tapi setelahnya basah banget jadi awalannya juga bakal lambat banget daripada settingan sebelumnya yang responsif ini jauh lebih lambat sekali larinya harus main RPM tinggi dari awal baru bisa lari dia dan ini ninja nya hahaha hahaha Bismillahirrahmanirrahim subhanallah disawaroneh semoga semoga perjalanannya selalu dalam bintu Allah subhanahu wa ta'ala ya kan dan semoga teman teman juga hafal doanya agar bisa diamalkan ya amin mbak mising mbak bentar mbak kita dulu mbak perjalanan dimulai kita kawal dulu ini dan ternyata R itu lebih enak dinaikin daripada RR apa posisi dudukannya enak tadi gua udah cobain soalnya gila RR pegel banget dipakai pinggangnya nyamanan air wrecking wah nyamanan air wrecking kemana-mana jadi ninja RR nya yang hijau itu spesial buat tospeed nanti kalau naik red ketika naik red lawannya ancah ya kan garaga kodanil kalau pakai ninja semua gua turunin ninja kalau misal turunnya pakai motor motor biasa ya gua pakai cimei karena cimei ini nggak bakal gua upgrade gila-gilaan nggak bakal karena sayang banget kalau misal sampai gua upgrade rasio dan lain-lain karena kalau rusak itu bakal ngancurin si mesin ya nggak nggak gua nggak mau karena gua sayang jadi untuk kecepatan yang gua udah top speed kemarin tuh udah lebih dari cukup tinggal gua upgrade karbunya aja yang lebih besar karena ini masih pakai karbubawaannya 26 jadi niatnya mau gua ganti punyanya ninja PWL 26 nya ninja dan gua ramer lagi jadi 28 niatnya begitu sisanya nggak bakal gua otak-atik lagi paling nyeting-nyeting aja biar pas larinya rasio nggak bakal gua ganti ya jadi ya so gua menikmati kecepatan air wrecking ya makanya ada ninja RR buat top speed lebih kenceng lagi jadi gua bisa main di ninja RR nya hohoho kalo bawa ninja kok daniel ah jago dia gila bawanya udah top speed gila-gilaan gua aja nggak berani tuh nggak bisa lari gua ini gua selap-selip sama di timpungan kurang oke ini setelannya terlalu basah sekali kayak ada ininya loh kayak danos kita harus judul 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 hehehe aslima karena berbet doang tapi emang bener harus disetting ulang ini sama Pak Eko kayak malah Pak Eko baliklah oh ada bayi ada bayi oke ada bayi digendong jadi gua harus agak melahanin gas karena karena gua pakai PK3 iya anjay kau daniel dari depan aja tungguin kau tungguin gua nggak bisa selap-selip seperti biasa karena ada istri gua nunggu di rumah hahaha aduh lebih mengontrol leian semoga ini bisa nambah ngomongan TZM nih Yamaha TZM iyalah hahaha gua kelaksan karena ada ibu-ibunya digeber takut kaget semoga oh halob hear kok nggak bisa lari otor gue ya nggak bisa lari otor gue kayak busi mau mati deh amel ada kunci nggak di rumah ya gue ada busi sih ha ha businya kata kalem-kalem jangan mati dulu businya tadi kayak mau mati cek gitu tapi nyala lagi kalem-kalem Gue gak tau ini tracknya kemana Kanan atau ke kiri nih Ayo mas tarik mas Mas tarik mas Gak bisa narik karena jalurnya padat ya Jadi harus lebih bijak ketika bermain gas Karena berbahaya sekali Jika kita onang-onangan Ini namanya barakuda Ya barakuda Mobil barakuda Dan di kawal belakangnya ada mobil dual cabin Ford Ranger Kalau gak salah ya tadi ya Mobil limpian cuy Ada bayi Jadi gue langsung kendurin gasadi Kemana ini kita jalurnya Gue gak tau lagi arahnya Oh kayaknya kiri deh Awas dia lanan licin Oke Tuh Dapat banget cuy Emang bener licin banget cuy Tuh gak bisa lari tuh Kalau udah nurunin gas Motor gue tuh Perlu kompresi dulu Pandet Baru bisa lari Tuh Sampai Terima kasih musik gua mau mati dah mau mati tuh gimana nih setelannya sumpah ini perlu disetting lagi nih gua baru ngerasain nih setelannya ala ala berobot-berobot-berobot gitu orang mungkin orang enggak dipakai sini sih tuh selamat menikmati ngedrop DRPM 10.000 ngedrop dia nggak tahu kenapa nih ayah busi juga mau mati nih hati-hati jalanan licin gue takut kesetrum nih pegang busi lagi lemes nanti awas jalanan licin dan berpasir kenapa ini banjir kah mungkin RPM 10.000 ngedrop DRPM 10.000 ngedrop gitu kayak mati apa kenapa ngedrop biasanya karena motornya itu kan nih jatuh ayah busi mau mati juga Honda Forza gila makin aneh-aneh aja motor di jalan ha 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 terapet 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 oke escarid yo bener banget ini cushion gila udah dapet kompresi udah ketinggalan jauh ini mah setelannya Gua nggak tahu jalurnya kemana gue takut nyesar kalau di depan tuh 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 udah kayak mau mati nih ini serius settingan ya Gatau kenapa Oh langsamnya gue buang nih ya 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 Waktunya kita uber-uberan Tetap paswade Tetap paswade Tuh, kayak mau mati Bisa turut-turut gitu Saksi Gini businya udah Panjang Udah mati Udah businya udah gak kuat buat di gas Asli udah gak kuat di gas cuy Aduh Sayang sekali Hanya karena beberapa minggu gak dipakai Ada kali seminggu lebih ya Gak beberapa minggu sih Cuma ditungan Semingguan lah Gak 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 bukan sekali dia hai 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 businya nggak kuat ya busi motor gua nggak kuat langsung aja karena busi goreng yang kuat nggak bisa buat ngegaspol jadi kita langsung aja ini hai 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 hai